Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin disini di channel Hex tentunya Dan malam ini, ya kan, aku pengen ngajakin kalian semua nih ya setelah sekian lama Oke, untuk nontonin horror short film bareng lagi Karena kebetulan setelah aku cek di emailnya Hex, ternyata banyak banget rekomendasi film horror Horror short film maksudnya Yang udah numpuk, jadi kayaknya ini waktu yang tepat buat kita nonton horror short film bareng-bareng lagi Apalagi yang kirim banyak banget horror short film dari Indonesia Jadi aku semangat aja gitu Kalo luar negeri kan, ya biasa gitu lah ya Serem-serem oke, bagus dan sebagainya gitu Tapi aku pengennya tuh kayak support aja gitu Support horror short film dari Indonesia Oke, sebelumnya aku bacain dulu email yang merekomendasikan ya Ini dari Yuyun Rumaropen Oke, tonton Griff Torture, Siksa Kubur 2012 Halo Kak Alvin, perkenalkan saya Yuyun, saya tinggal di Papua Kak Halo Yuyun dan halo Papua Kali ini saya mau request film nih Film ini berjudul Griff Torture Atau yang artinya Siksa Kubur Film ini bercerita tentang seorang anak laki-laki Yang masuk ke dalam peti bapaknya Yang sudah meninggal Dan bapaknya ini seorang pemburu berantai Dan nanti dia melihat semua kejadian yang terjadi sama bapaknya ini Pokoknya seru deh Semoga kakak suka dengan request film saya ini ya Dan kakak juga semangat terus ya kontennya God bless you kak Oke, makasih ya Kita langsung aja ya Buka ini di Youtube Ini dari sinopsisnya aja udah seru banget kayaknya ya Udah keren banget Nah, ini yang harus kalian tau Ternyata horror short film ini dibuat oleh Joko Anwar Dia nulisnya sih short movie ya Berarti ini mungkin short movie ya Karena short movie sama short film itu beda Ini dia nulisnya short movie Berarti ini short movie ya Dan yaudah udah gak ada sinopsisnya apa-apa lagi gitu Kalau Joko Anwar ya mungkin ada sebagian dari kalian Mungkin ya belum tau Dia adalah seorang sutradara yang membuat film penghabdisetan Ya yang terkenal banget kemarin Yang booming banget gitu Yang serem banget juga Yang kemarin rumahnya barusan aku samperin Asik rumah penghabdisetannya Dan ini kayaknya keren banget Kayaknya serem banget Dilihat dari seleranya Joko Anwar ya So, kita bakal tonton bareng-bareng Seperti biasa ya Kalau kalian suka Silahkan kalian langsung klik link di description Disitu ada link asli dari filmnya Jadi kalian bisa langsung likes Atau Kalau komen sih kayaknya gak bisa Karena dimatiin Langsung likes aja disana Kalau pengen subscribe ya silahkan gitu Dan selain itu juga Rulesnya Oke Masuk ke kamar kalian sekarang Matiin lampunya Tutup pintunya Dan pakai headset kalian Sekarang aku siap-siap dulu Oke Aku udah siap Pakai headset Ya kan Udah cukup gelap disini Kuning banget ya Tapi sokel lah ya Aku pengen dapetin Ininya juga Apa vibe-nya juga Jujur aku ini Interest banget sih Sama filmnya Penasaran gitu maksudnya Aku penasaran banget Sama filmnya sih So Kita langsung fullscreen Kalian juga harus fullscreen ya Dan Kita gedein volumenya Kita mulai dari 3 2 1 Kayaknya bakal serem banget ya Oke Jadi ketika seseorang meninggal Dia akan bangun Untuk menerima Ganjaran Atau hukumannya Terhadap sesuatu hal Yang buruk Yang dia lakukan Ketika dia hidup Ya Itu adalah kepercayaan Suatu agama Oke Ini kayaknya serem banget sih Play Gede banget cuy Local religions Belief in Indonesia Religious Sorry sorry Local religious Belief in Indonesia Ini mah Udah proper banget ini Short filmnya Short movie maksudnya Udah proper banget Gedein dikit Oke Oke Sampai disini Aku pause dulu ya Aku ada yang pengen aku omongin sedikit Ini buat kalian semua Yang mungkin suka Buat bikin horror short film Oke Atau kalian lagi belajar Dan sebagainya Ada yang bisa kita pelajarin Dari horror short movie Ini Gitu Walaupun masih di awal-awal banget Oke Satu kunci yang menurutku Ini penting banget Biasanya kita kalau misalnya Bikin horror short film Itu terlalu banyak Menjelaskan Suatu adegan Itu dengan kata-kata gitu Kayak Sinetron Indonesia lah Gitu kan Kayak misalnya Mau ngomong aku lapar nih Gitu harus pakai Dialog gitu Ngomong aku lapar nih Gitu Sedangkan Di horror short movie ini Dia bisa mempersingkat Durasi Dengan Cara menunjukkan Tanpa ngomongin Gitu Kita langsung bisa tahu Kalau bapaknya ini adalah Seorang pembunuh berantai Dari Shot Di koran tadi Itu udah cukup Rauh udah paham Kalau Oh ternyata Orang ini adalah Seorang pembunuh berantai Nah itu udah cukup gitu loh Jadi disini Maksudku adalah Selain kita Menikmati Horror short movie ini Karena horror short movie ini Dibuat oleh Seorang sutradara terkenal So Banyak yang bisa kita Pelajari Buat kalian semua yang Suka untuk bikin-bikin Horror short film ya So Yaudah kita lanjut lagi aja Aku gak bakal komentar lagi Kita bakal nikmatin Full movie nya Oke Aku gak bakal selamat menikmati 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 dan jangan lupa klik link